Halo citizens di seluruh dunia, kembali lagi bersama Mimin kali Mimin akan membawakan informasi pilihan seputar Manchester City. Di antaranya giliran Haaland jadi Lord, Guardiola ungkap penyebab City kalah, Keregar bela Haaland dan Nunes dari netizen, dan Man City tidak cuma belanja pemain. So citizen let's talk about it. Ya ampun Haaland, depan gawang kok enggak gol? Erling Haaland tampil memble dalam laga Community Shield. Striker anjar meja Sir City itu menyianyiakan kans emas di depan gawang Liverpool. Ya ampun, Man City harus mengakui keunggulan Liverpool dalam laga Community Shield di King Power Stadium Sabtu 30 Juli 2022 malam waktu Indonesia Barat. The citizens menyerah 1-3 di tangan The Reds. Tiga gol kemenangan Liverpool dicetak 10 Alexander-Arnold, Mohamed Salah, Penalti, serta Darwin Nunes. Man City hanya bisa membalas via gol Julian Alvarez. Erling Haaland yang menjadi andalan lini serang Manchester City justru kesulitan membongkar pertahanan Liverpool. Buscourt mencatat, boomer Norwegia itu hanya melepaskan tiga shoot selama 90 menit di lapangan. Peluang emas pertama didapatkan Haaland pada menit ke-34. Bola tembakan jarak dekatnya dapat diselamatkan keeper Liverpool, Adrian San Miguel. Haaland kembali gagal memanfaatkan peluang emas menjelang babak kedua berakhir. Mendapat bola muntah temisan Adrian, Haaland justru mengangkat bola terlalu tinggi di depan gawang kosong. Bola membentur mistar sebelum keluar lapangan. Kegagalan Haaland mencetak peluang emas tersebut menjadi viral di media sosial. Pemain 22 tahun itu diolok-olok lantaran kesulitan membobol gawang Adrian yang nabennya keeper ketiga Liverpool. Pep ungkap alasan Man City dihajar Liverpool di Community Shield. Pelatih Manchester City Pep Guardiola memberikan alasan timnya kalah dari Liverpool pada pertandingan Community Shield 2022. Manchester City gagal menjadi juara Community Shield 2022. Usai kalah 1-3 melawan Liverpool di Stadion King Power Sabtu 30 Juli. Dalam laga ini, 3 gol Liverpool dicetak oleh Trent Alexander-Arnold 21, Mohamed Salah 83, dan Darwin Nunes 90 plus 4. Sedangkan gol sematawayang Man City dicetak Julian Alvarez pada menit ke-70. Usai pertandingan Pep Guardiola mengungkapkan alasan Manchester City kalah melawan Liverpool. Selamat untuk Liverpool. Di 15-20 menit pertama mereka lebih baik dengan kecepatan mereka. Dan kemudian setelah kami menemukan permainan kami, pada 20-25 menit terakhir cukup seimbang. Kami memulai babak kedua dengan sangat baik. Setelah gol, permainan kami ada di sana dan kami sangat bagus dan percaya diri melawan tim ini. Bahkan di babak pertama, kami menciptakan peluang yang cukup untuk melakukannya. Dan setelah satu tindakan jelas, kemudian ada kehilangan bola. Dan mereka melakukan transisi dan penalti. Dan setelah itu, lebih sulit. Legenda Liverpool sindir fans yang saling membandingkan Erling Haaland dan Darwin Nunes. Legenda Liverpool Jamie Carragher memberikan kritikan pedas pada para fans yang saat ini sering membandingkan dua pemain baru Liga Primer. Yaitu Erling Haaland dari Man City dan Darwin Nunes dari Liverpool. Dalam kritikannya tersebut, Carragher mengatakan, hanya fans badut saja yang langsung menyerang Haaland. Setelah kegagalannya dalam membela City di laga melawan Liverpool dengan skor akhir 3-1. Melalui akun Twitter pribadinya, Carragher menuliskan beberapa sindiran yang cukup menohong. Terhadap para fans dari kedua kubu yang saling beradu pendapat mengenai siapa yang paling hebat di antara keduanya. Kompilasi perdebatan mengenai Haaland akan muncul di semua sudut minggu ini. Seperti Nunes minggu kemarin. Dari para badut yang tak pernah menendang bola sepanjang kehidupan mereka. Tulis Carragher melalui akun Twitter resminya. Seperti yang diketahui sebelumnya sendiri, Darwin Nunes juga sempat mendapatkan banyak kritik dan cemohan. Karena performa awalnya yang tak terlalu apik. Akan tetapi pada akhirnya, mantan striker Benfica tersebut berhasil membuktikan dirinya dengan mencetak banyak gol untuk Liverpool di laga pramusim. Pep, Man City buktikan tak cuma beli-beli dan beli. Selain melakukan pembelian besar, Manchester City juga menjual banyak pemain musim panas ini. Pep Guardiola menyebut ini bukti City tak cuma bisa belanja. Manchester City melakukan dua pembelian besar musim panas ini. Mereka memboyong Erling Haaland dan Calvin Phillips senilai total 93,2 juta pound. Tapi di saat yang sama, jawara Liga Inggris itu juga melepas banyak pemainnya, termasuk Rahim Sterling, Gabriel Jesus, dan Oleksandr Zinsenko. Ditambah sejumlah penjualan kecil-kecil lainnya, Citizen diperkirakan merauh hingga 164 juta pounds. Manajer Man City, Pep Guardiola menyebut ini jadi bukti bahwa klubnya tak melulu hanya beli pemain. Ia sadar selama ini Manchester City dilabeli klub juragan dan membeli trofi-trofi. Sebagai catatan, Pep Guardiola sendiri sudah menembus angka belanja 1 miliar euro saat ia mendatangkan Jagrealis tahun lalu. Sebagian diri saya merasa sedih para pemain penting ini pergi, tapi inilah bisnis. Untuk berinvestasi, Anda mesti menjual pemain, kalau tidak, ya enggak berkelanjutan. Saya tahu citra klub ini adalah selalu beli-beli dan beli, tapi kami jualan juga. Kami menjual pemain-pemain penting untuk harga yang tinggi. Semua klub tahu sekarang ini menjual pemain tidaklah mudah. Semua klub ingin melakukannya, tapi tidak semua bisa. Penyerang Manchester City, Phil Foden mendekati perpanjangan kontrak jangka panjang. Bintang Manchester City, Phil Foden hampir berkomitmen untuk masa depan jangka panjangnya dengan juara Liga Primer, Menurut sebuah laporan baru, meski baru berusia 22 tahun, banyak yang percaya bahwa Phil Foden berpotensi menjadi pemain hebat sepanjang masa Manchester City. Sementara beberapa orang mungkin menganggap klaim yang berani itu berlebihan. Perkembangan anak muda itu menjadi salah satu pemain kunci di salah satu tim terbaik di Eropa, menunjukkan bahwa dia adalah talenta generasi. Dengan kesepakatan Foden saat ini yang akan berakhir pada 2024, tidak mengherankan jika sejumlah pemain elit Eropa berencana membuat tawaran berani untuk penyerang tersebut. Namun, sebuah laporan menunjukkan lulusan Akademi City akan segera menandatangani kontrak dan tandatangani kesepakatan yang menguntungkan di Stadion Etihad. Menurut informasi terbaru yang diberikan oleh Graham Bailey, dari 90 Min, Foden hampir tandatangani kontrak jangka panjang dengan Manchester City hingga 2027. Rincian lebih lanjut mengungkapkan bahwa Foden diatur untuk membawa pulang upah lebih dari 200 ribu pon sterling per minggu setelah tandatangani di garis putus-putus. Terima kasih telah menonton!